Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dan apa yang saya sampaikan ini Kalau Bapak-Ibu ngerti cara kerjanya Tuhan, ngerti ritme dan bagaimana harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Akan terjadi percepatan nilai, akan terjadi pemulihan Kita tahu bahwa kita ini sudah hidup di akhir dari penghujung zaman itu Kita lihat di dunia banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang kita kalau nggak ngikutin kita akan bisa ketinggalan jauh Kita lihat media sosial, kita melihat secara teknologi perkembangannya sangat pesat sekali Di sisi lain kita meski tahu Tuhan pun juga melakukan percepatan nilai Di akhir zaman dia akan mencari orang-orang yang available Orang-orang yang hatinya mau dibentuk, hatinya mau diproses, hatinya diberikan sepenuhnya kepada Tuhan Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi Tuhan butuh orang-orang yang siap Tuhan butuh orang-orang yang bersedia Jalan ngikutin apa yang dia mau Karena ini sudah akhir zaman Dan setan pun sudah tahu bahwa waktunya sudah nggak lama lagi Dia bekerja lebih giat Bapak-Ibu bisa perhatikan di media sosial Banyak sekali Namanya penyesatan dengan cara yang halus Banyak pengajaran-pengajaran yang ngawur Kalau Bapak-Ibu nggak ngerti firman Bapak-Ibu akan disesatkan Dan hari ini ada banyak pengajaran Seperti Kristen Zizionji Yang dari Korea Yang percaya dengan Yohane Sakirjaman Banyak sekali penyesatan Kalau engkau nggak ngerti firman Engkau akan mudah disesatkan Setan tahu persis Waktunya sudah Sudah Mau selesai Maka dia kerja double porsi Di sisi lain Kerajaan Allah Juga akan memakai orang-orang yang available Tuhan akan pakai mereka orang-orang seperti ini Menjadi kepanjangan tangan kerajaan Allah Sekarang kita akan lihat di Amos Fasal yang ke-9 Ayat yang ke-13 mulai Sesungguhnya waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Ini waktunya Tuhan Ini kairosnya Tuhan Waktu yang Tuhan sudah tetapkan Bahwa pembajak Ini baru dibajak Akan tepat menyusul penuai Bayangkan Ini namanya percepatan nilai Baru dibajak Ternyata sudah diduai Dan pengirek buah angkur Penabur benih Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru Dan segala bukit akan kebanjir Kebanjiran Ini akan ada di mana Namanya masa Kuasa Tuhan akan dicurahkan secara dasyat dan luar biasa Saya percaya di akhir zaman Akan ada namanya Pemulihan yang ilahi Dalam sebuah kehidupan kekristenan yang berbeda Karakternya berbeda Sikapnya berbeda Dan saya mengajarkan dari semua yang saya khutbahkan ini Sebenarnya mempersiakan Bapak Ibu itu menjadi orang yang Menjadi kepanjangan tangan Tuhan Dan ujungnya didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan Berjalan seperti apa yang Tuhan mau Ngikutin apa yang Tuhan inginkan Di ujung dari kehidupan kekristenan kita ini Harus sampai finish well Finish strong Karena kita tidak hanya segedar menjadi penonton saja Seperti para murid-murid sekolah kenabian Hanya menjadi penonton hanya ketika melihat Elia diangkat Tuhan Tetapi berbeda dengan Elisa Dia mewarisi apa yang Elia miliki Dia dapat urapan dobel porsi Dan di akhir zaman tergantung hidupmu Bagaimana engkau mempersiapkan hari ini Engkau bisa menjadi hanya sekedar penonton Menjadi orang yang meramaikan suasana Atau engkau orang yang terlibat di dalamnya Hari ini Kalau ada orang-orang yang sedang bermasalah Ruwet hidupmu Kacau hidupmu Dapat datang sama Tuhan Bereskan di hadapan Tuhan Ini waktunya Tuhan akan lakukan pemulihan Saya percaya dan saya melihat Banyak sekali orang yang ngalami pemulihan secara ilahi Dalam waktu setahun, dua tahun Ketika dicari Tuhan Kejar Tuhan Tiba-tiba ngalami pemulihan Ngalami terobosan Ngalami namanya pembalikan keadaan Seperti yang dialami oleh Esther Ketika seluruh bangsa Yahudi mau dibinasakan Oleh Haman Apa yang terjadi? Mordecai, Esther, dan seluruh orang Yahudi Berdoa puasa Dan ujungnya apa? Terjadi pembalikan keadaan Dan ini yang akan terjadi dalam kehidupan kekristianan kita Selama hatimu mengejar Tuhan Selama hatimu mencari Tuhan Akan terjadi pembalikan keadaan Seperti yang dialami Satrak Mesad dan Abednego Seperti yang dialami oleh Daniel Ini orang yang dulunya ngalami aniaya Mengalami himpitan tekanan Tiba-tiba dipakai Menjadi orang yang penting Di suatu negara Hidupmu bukan Lagi hanya berkutat pada persoalan Pada keruatan Pada masalah yang sama terus Justru ketika kau cari Tuhan Ketika kau kejar Tuhan Kau akan melihat Apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu Hidupmu akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda Seperti Pembajak akan tepat menyusul penuai Dan pengiri anggur Pengiri buah anggur penabur benih Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru Dan segala bukit akan kebanjiran Akan ada masa Percepatan pembalikan keadaan Hanya dibutuhkan hati kita ini Mau bertobat dan berubah Hanya dibutuhkan hati ini Kita menurut sama Tuhan Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi Bapak-Ibu Ada beberapa orang yang Sengadang ngalami masalah-masalah yang sulit Sulit masa-masalah yang ruwet dalam hidupnya Sudah bergumul bertahun-tahun Sudah struggle Berjuang bertahun-tahun Belum ngadami terobosan Setia Jalan terus sama Tuhan Tinggal sedikit lagi Jangan pernah menyerah Jangan pernah menggerutu Apalagi ngomel Jalan sama Tuhan Karena sebentar lagi Kau akan melihat sesuatu yang ilahi Dalam kehidupan Dalam kehidupanmu Kau akan melihat terobosan Tuhan akan lakukan pemulihan dan dasyat Di ayat yang keempat belas Aku akan memulihkan kembali umatku Israel Tuhan akan lakukan pemulihan Pemulihan Bukan hanya sekedar Dipulihkan di luar sana Seluruh aspek kehidupanmu Kau akan mengalami pemulihan Keuangan Keluarga Semuanya Fisik Rohani Kau akan mengalami pemulihan Tujuannya apa? Untuk Membuat nama Tuhan Dimasyurkan melalui hidupmu Aku akan memulihkan kembali umatku Israel Mereka akan membangun kota-kota yang licin Tandas dan mendiaminya Mereka akan menanami kebun-kebun anggur Dan minum anggurnya Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan Dan makan buahnya Ini masa di mana akan terjadi kelimpat Bapak Ibu Saya Berhatikan ini Di beberapa tahun yang lalu Waktu saya masih muda sekali Sekitar umur 20-an Umur 15-an Umur 30-an Sekarang saya hampir 50 tahun Udah 47 tahun ini Saya melihat zaman dahulu Orang-orang yang sudah tua Orang-orang yang punya Pengalaman banyak Hanya orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan Tetapi saya lihat di akhir zaman ini Saya melihat banyak sekali Anak-anak muda dipakai Tuhan Luar biasa Bukan siapa-siapa Bukan punya nama baik Bukan orang terkenal Tapi orang yang memberi hati hidupnya Ternyata Justru dimunculkan Tuhan Dalam pengurapan yang berbeda Dalam pewahyuan yang berbeda Dalam pengaruh yang berbeda Saya melihat di akhir zaman hari ini Banyak hamba-hamba Tuhan yang Keren-keren Yang bagus-bagus Yang dipakai Tuhan luar biasa Memiliki pengaruh yang luar biasa Makanya Meski sadar diri Engkau tidak hanya Segedar mau jadi penonton Kalau engkau jadi penonton Engkau tetap nyaman dengan posisimu hari ini Engkau belajar komitmen dengan Tuhan Cari Tuhan Kejar Tuhan Hidup dalam kebenaran Hidup takut akan Tuhan Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan Dalam hidupmu Lihat apa yang akan Tuhan buat Dalam hidupmu Engkau akan menikmati Sesuatu yang ilah Yang dasyat Yang Tuhan siapkan Kalau engkau hanya sekedar Hari ini nyantai Masa bodoh Dengan apa yang Tuhan mau perbuat Engkau tidak mengerti Kegerakan Tuhan Ini masa di mana Apa yang Tuhan sedang Lagi kerjakan Engkau tidak peduli Engkau tidak mau tahu Kegerakan nilai Engkau tidak mau tahu Tentang revival Engkau tidak mau tahu Tentang kebangunan rohani Engkau hanya sibuk Berkutat dengan persoalanmu Permasalahanmu Ruwet masalah suami Ruwet masalah istri Masalah keuangan Masalah jatuh dalam dosa Masalah dosa moral Masalah perselingon Dan lain sebagainya Muter di area situ Di ujungnya Engkau tidak akan Mengalami apa-apa Ini waktu Di mana Tuhan akan Buat pembalikan Keadaan dalam hidupmu Dimulai dari Perubahan Cara pandangmu Dimulai dari Sikap hatimu Yang harus Bisa melihat Dengan kacamata ilahi Dengan apa yang Tuhan sedang mau kerjakan Kalau engkau hanya Sibuk dengan Perasaanmu Sibuk dengan dirimu sendiri Apa yang terjadi Engkau tidak akan Pernah kemana-mana Hidupmu tidak akan Mengalami apa-apa Ini momen Di mana ketika Engkau cari Tuhan Saya Benar-benar melihat Dengan mata kepala Saya sendiri Saya muridin orang setahun Dua tahun dan hari ini Dipakai Tuhan luar biasa Diurapi penuh hikmat Punya pengaruh Dan banyak sekali Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa Dan saya berdoa Engkau menjadi Salah satu orang yang Jadi bagian Di dalam Kegerakan Tuhan Di masa Percepatan ilahi ini Bukan hanya Berkutat Berputar Dalam persoalan yang sama Dalam keruatan yang sama terus Dalam Kehidupan masih Bapak belur Jatuh bangun terus Lihat apa yang Tuhan mau perbuat Dalam hidupmu Sekarang kita lihat lagi Di ayat yang kelima belas Maka Aku Akan menanam mereka Di tanah mereka Dan mereka Tidak akan Dicabut lagi Dari tanah Yang telah kuberikan Kepada mereka Firman Tuhan Alamu Powerful sekali Apa yang Tuhan beri Tuhan itu Tidak pernah Ambil Daripada kita Sekali Tuhan beri Justru akan Dilipat gandakan Lupa itu kan ada Ayub ngomong Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Siapa yang mengambil Daripada Ayub Bukankah Iblis Tuhan gak pernah Ngambil sesuatu Dari Ayub kok Tuhan hanya membuka Pagar perlindungannya Sehingga apa yang terjadi Setan bisa jama Ayub Tuhan tidak pernah Ambil Segala sesuatu Daripada Ayub Sekali Tuhan beri Sama kita Dia tidak pernah Ambil Dia Akan Buat Pelipat gandaan Tetapi setan Akan Ambil Apa yang Tuhan beri Dalam hidupmu Bagaimana Tuhan ambil Kalau pagar perlindunganmu itu Tidak ada Apa itu pagar perlindungan Ketika engkau Sudah tidak lagi hidup Di dalam Perlindungan Dan anak doma Alias engkau memilih Hidup di dalam Dosa Memilih hidup di dalam Kenajisan Hidup dalam Kekotoran Hidup dalam Kepalsuan Hidup itu sendiri Bayangkan Bapak Ibu Kalau engkau hari ini hidup Tapi hidup dalam Kepalsuan Apa yang terjadi Kamu berlagak Rohani Berlagak Masih simpan kepahitan Masih benci dengan orang lain Masih gak bisa mengampuni Masih selingkuh Masih berjinah Masih menipu Masih berbuat jahat Sebenarnya kamu menipu hidupmu sendiri loh Apa dikira Tuhan Enggak lihat Dalam dua hari kita bahas Tidak ada yang tersembunyi Di hadapan Tuhan Dan kita ini Telanjang Di hadapan Tuhan Tidak ada yang bisa Ditutupin lagi Di hadapan Tuhan Justru Harusnya kita dengan rendah hati Nilo Tuhan Hidupku Nilo Tuhan Semua kekuranganku Ini Nilo Tuhan Semua kelemahanku Aku serahkan kepadamu Nilo Tuhan Semua persoalanku Dan masalahku Aku serahkan di dalam Tangan kuasamu Engkau lihat Isi hatiku Dan harusnya Tuhan bisa lihat Di dalam hati kita didapati Memiliki hati yang benar Di hadapan Tuhan Jangan penuh dengan kepalsuan Kelihatannya jadi hamba Tuhan Kelihatannya melayani Kelihatannya datang ke gereja Tapi yang diperbuatnya jahat Hatinya busuk Motivasinya Adalah Kejahatan di hadapan Tuhan Enggak ada gunanya sama sekali Orang kita gak bisa tutupin apa-apa kok Justru harusnya Kita menjadi orang yang Hidup takut akan Tuhan Harusnya kita Memberi hidup kita Sepenuhnya di hadapan Tuhan Dan ketika aku memberi hatimu Sepenuhnya di hadapan Tuhan Apa yang terjadi Tuhan akan lipat gandakan Apa yang Tuhan beri Tuhan tidak pernah ambil Justru Tuhan Akan Buat Pelipat gandaan Dalam hidupmu Apapun itu Hikmat Pewahyuan Keahlian Baik ibu Ketika setiap orang lain itu Diberikan keahlian Minimal satu keahlian Minimal seperti perumpamaan Satu talenta Ketika talenta itu dikembangkan Satu talenta itu Itu berbicara tentang uang Kalau dirupiahkan hari ini Satu talenta itu kurang lebih Hampir Sembilan Puluh miliar Dengan nilai kursus US dollar Hampir 17.000 16.200 Pak ibu bisa bayangkan itu Kalau dikembangkan apa yang terjadi Double porsi Makanya ada orang yang dipercayakan Satu Tidak ada apa-apa ini Tidak akan jadi apa-apa Tetapi ada yang dipercayakan Dua dikembangkan jadi empat Ada yang percayakan Lima dikembangkan jadi sepuluh Itu berbicara tentang tanggung jawab Dengan apa yang Tuhan percayakan Dalam hidupmu Ketika engkau bisa didapati Menjadi orang yang tanggung jawab Engkau akan memiliki pengaruh yang besar Hari ini Apapun yang terjadi dalam hidupmu Beresin dulu di hadapan Tuhan Kembangkan Kapasitasmu di hadapan Tuhan Dan Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu Sehingga akan melihat bagaimana Tuhan Akan Lakukan Keajaiban dan kedasyatan Amin Hari ini yang sudah bergumul bertahun-tahun Sudah 40 tahun Saya ngonselingin orang Ada yang 20 tahun Ada yang 30 tahun Ada yang 40 tahun Hidup menderita Tapi gak sadar bahwa dia itu Ada hal yang harus diperbaikin Sudah tahu menderita bertahun-tahun Gak datang sama Tuhan Datang loh sama Tuhan Serahin sama Tuhan Jangan merasa sudah berdoa Sudah berpuasa Sudah lakukan ini Coba beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan Sikapmu di hadapan Tuhan Tuhan pasti buatmu jijat kok Tuhan kita itu Bapak yang baik Tuhan kita itu mau Kita ini anak-anaknya Menggenapi semua rencananya Semua yang dijanjikannya itu Menjadi bagian milik kita Semua yang ditulis di dalam firman Yang berisi janji Tuhan itu Menjadi bagian milik kita Tapi yang jadi masalahnya Tidak semua orang bisa menikmatin Janji Tuhan itu Tergantung bagaimana Sikap kita di hadapan Tuhan Bagaimana responmu Bagaimana sikap hatimu Itu akan menentukan Engkau ini sebenarnya orang yang Hidup takut akan Tuhan Hidup benar di hadapan Tuhan Hidup mengasihi Tuhan atau tidak Atau hidup semaumu sendiri Bertindak semaumu sendiri Ini saya berdoa Apa yang hari ini Kita pelajarin hari ini Akan membuat sikap hatimu berbeda Engkau akan melihat loh Tahun-tahun ini Tahun-tahun ke depan Akan terjadi percepatan Bapak-Ibu Kalau engkau gak ngeliat Engkau mau ngikutin kegerakan Tuhan Engkau gak mau melihat Apa yang Tuhan sedang kerjakan Engkau akan ketinggalan jauh Saya setiap hari tanya sama Tuhan Saya terus belajar itu Saya kembangkan kapasitas saya Saya belajar terus Berdoa terus Minta hikmat terus Kalau saya gak jalan sama Tuhan Saya akan ketinggalan jauh Akan ada banyak generasi Yang masih muda-muda Yang lebih available Yang lebih bayar harga Yang lebih memberi hatinya sama Tuhan Mereka yang dipakai Tuhan lebih dasyat Dan saya bisa ketinggalan jauh Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dinamis Dia terus berjalan Bayu ingat dengan Apa yang dialamin oleh Musa Tiba-tiba ketika Musa berjalan bersama Tuhan Awalnya dia melihat mukanya Eh tiba-tiba sudah membelakanginya Karena Tuhan berjalan Tuhan jalannya itu Selalu dinamis Kalau kita gak ngikutin Kita akan ketinggalan Apa yang Tuhan kerjakan Tuhan selalu baru Alkitab katakan Selalu baru kasih setia Tuhan Setiap hari kok Dan Alkitab juga ngomong Bahwa kesusahan sehariannya Untuk sehari Tapi banyak orang masih Ingat tentang kesusahannya Kesusahannya yang kemarin Diinget-inget terus Sakit hatinya yang kemarin Diket-inget Persoalan yang Beberapa tahunnya Diinget-inget terus Tidak bisa melihat Kebaikan Tuhan Yang Tuhan siapkan setiap hari Baik ibu Kalau engkau ngerti Ayat ini saja Engkau berjalan Dalam kemenangan Hidupmu akan melihat Bagaimana Tuhan Akan buat sesuatu yang ngacep Engkau akan melihat Bagaimana Tuhan Akan lakukan sesuatu Yang ilahi dalam hidupmu Harusnya hari ini Engkau beri hatimu Pikiranmu Perasaanmu sepenuhnya Sama Tuhan Jalan sama Tuhan Bilang sama Tuhan Ini loh Tuhan hatiku Engkau lihat sampai Kedalaman batinku Kalau kau dapatin Sesuatu yang busuk jahat Yang belum berkenan Cabut sampai ke akar-akarnya Aku mau jalan Ngikutin apa yang kau mau Aku menikmatin Semua kebaikan Dan kemurahanmu Dan Bapak ibu akan melihat Apa yang Tuhan kerjakan Saya melihat hari ini Banyak anak-anakmu Sudah dipakai Tuhan luar biasa Dalam pengurapan Dalam hikmat Dalam pengaruh yang lebih besar Saya melihat kegerakan Tuhan Secara luar biasa Dan ajaib Hanya dibutuhkan Orang-orang yang Mau diubah Tuhan Orang-orang yang jalan Ngikutin maunya Tuhan Kalau hari ini Engkau sudah bergumul Bertahun-tahun Lihat beberapa tahun Yang akan datang Beberapa bulan Yang akan datang Engkau akan melihat Terobosan nilai Yang ajaib dan dasyat Tuhan Akan lakukan Pembalikan keadaan Tuhan akan lakukan Percepatan nilai Apa yang Pernah Kamu doakan Apa yang pernah Kamu Bawa dalam Hadirat Tuhan Tiba-tiba Engkau akan melihat Jawaban Tuhan itu Terjadi dalam hidupmu Engkau akan melihat Terobosan nilai Dalam hidupmu Orang yang sudah Bergumul Bertahun-tahun Sudah doa Sudah puasa Pengen ngalami Promosi dan peninggian Tetap setia Karena sebentar lagi Engkau akan melihat Promosi dan peninggian itu Seperti apa yang dialami Daud Bertahun-tahun Ngalami Ania Yang dikejar Oleh mertuanya Sedih mau dibunuh Dia cari Tuhan Dikejar Tuhan Bahkan Detik-detik terakhir pun Pengikutnya Mau lempari dia Dengan batu Apa yang dia Ambil keputusan oleh Daud Dia menguatkan hatinya Di hadapan Tuhan Ternyata Selang beberapa hari Dia di promosi Menjadi raja Powerful Jangan Menyerah Dan lihat Apa yang Tuhan Kerjakan dalam hidupmu Kau sudah bergumul Sepuluh tahun Dua puluh tahun Tetap jalan sama Tuhan Karena sebentar lagi Kau akan melihat Percepatan nilai Kau akan melihat Pembalikan keadaan Dalam hidupmu Kau akan melihat Terobosan Breakthrough Dan mulai Beri hatimu Sepenuhnya sama Tuhan Hanya dibutuhkan Hati yang lembut Mau diproses Dibentuk Mau ngikutin Apa yang Tuhan Mau Ngikutin apa yang Tuhan Gendaki Izinkan Tuhan menelanjangin Semua kehidupanmu Tahu gak Bapak Ibu Ketika Tuhan mau Nelanjangin hidupmu Itu lewat Firman Lewat Kotbah Lewat Pengajaran Lewat Ibadah Yang hamba Tuhan Sampaikan Kalau engkau Tertemplak Tertegur Dan engkau Rasanya Firman ini Engkau ngena Buat saya Itu artinya Kamu harus bertubah Dan berubah Jangan Ngikutin Maumu Sendiri Jangan Jalan Seenak Perutmu Sendiri Jalan Hidup kita Ngikutin Maunya Tuhan Dan engkau Juga harus Bertanggung jawab Dengan apa yang Tuhan mau Dalam hidupmu Di masa-masa Yang akan datang Engkau melihat Sesuatu yang Lahi dan ajaib Amin Saya berdoa Ada orang-orang Sedang Bergumul Dan sebentar lagi Engkau ngalami Breakthrough Dan terobosan Beri hatimu Sepenuhnya Sama Tuhan Jalan terus Sama Tuhan Karena Pemulihan Terobosan Breakthrough Berkat Apapun Yang sedang Kau gumbulkan Akan Segera Terjadi Dalam hidupmu Amin Tutup matamu Tutup alkitabmu Bapak terima kasih Kami berdoa Hari ini Kami menyerahkan hati kami Pikiran kami Perasaan kami Kemauan gendak kami Kedalam tangan kuasamu Biar engkau sendiri Yang beracara Biar engkau sendiri Yang pimpin Biar engkau sendiri Yang ngurapi Terus Bawa hidup kami Ngalami Breakthrough Dan terobosan Bawa hidup kami Ngalami kemenangan Kami berjalan Seperti yang engkau mau Kami berjalan Seperti yang engkau ingin Tuhan Kami matrakan firmanmu Dengan darah Nak dombala Firman ini Nempel dalam hati kami Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Firman ini Jadi kehidupan Dan hambamu Berdoa Biar engkau Berkasih karunia Tuhan Engkau sendiri Memampukan kami Berjalan dalam Kebenaran Hambamu berdoa Kami semakin Nanti Dapatin Finish well Finish strong Menyenangkan hati Tuhan Hambamu berdoa Untuk orang yang Sedang sakit Dan mengalami Kelemahan tubuh Oleh bilur Oleh darah Jadi langkau tahir Jadi langkau pulih Jadi langkau sehat Jadi langkau sembuh Jadi seperti Aku doakan Katakan Dalam nama Yesus Haleluya Amen God bless you Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagimu Pujian Hormat Pengagungan Buat Raja kami Yang maha mulia Kami merindukan Kau hadir Dalam ruangan ini Menjamah kami Memanifestasikan Kuasamu Engkau Allah Yang kami sembah Yang tidak pernah Berubah dahulu Sekarang Sampai selama-lamanya Di zaman Musa Engkau buat Mucicat Bahkan Engkau menyertai Orang Israel Membelah lautan Menjadi Tiang awan Dan tiang api Memberikan Makan Kepada orang-orang Israel Di padang gurun Hari ini Juga Allah yang Tahu Setiap detil kami Seluruh Kehidupan kami Yang memelihara Kami Menjagain kami Memproteksi kami Kau lihat Kerinduan kami Pengen Berjumpa Dengan kau Secara pribadi Bahwa kami Mengenalmu Secara dalam Mengalami Tuhan Secara pribadi Dan hidup kami Dibahkan Di dalam hadirat Terima kasih Tuhan Kami berjanji Segala hormat Pujian Pengagungan Buat Raja Kami yang memulih Dalam Nama Yesus Amin Tetap berdiri Sebentar Tuhan Kita itu Baik Dia Akan memenuhi Bejana yang kosong Bejana itu Siapa kita Kalau kita Memiliki Kerinduan Akan Tuhan Pingin Tuhan Bukannya Segedar datang Ibadah Tapi pingin Mengalami Tuhan Sore hari ini Dia akan menjawab Bawa Ibu Semuanya Amin Tutup matamu Fokus sama Tuhan Lupakan dirimu Dan tenggelam Di dalam hadirat Kam beri Tepon Nikmati hadirat Nggak perlu ikut Nyanyi Tapi ikut Tenggelam Dalam hadirat Dan I leave My hand In surrender To your name Most high And yielding To your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Come breathe upon me Come breathe upon me Bread of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand In surrender To your name More time And yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore 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 Evangel Zero I adore God I adore I adore again Dipnuhi kemuliaan Dipnuhi pujian Padamu Tuhan Korban pujian Kau saja yang suci Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau layak Kau layak Terima kasih Terima kasih Aku berdoa Ada urapan Tuhan Turun dalam ruangan ini Nikmati hadirat Tuhan Dalam ruangan ini Aku berdoa Setiap orang dalam ruangan ini Ngalami Tuhan secara pribadi Ngalami jamahan Tuhan Roh kudus Engkau dihormati Dan dikasih Di tempatku Aku minta hadiratmu Semakin kuat Seperti gelombang Mengalir Memenuhi kami Dalam ruangan ini Dan dikasih Sempatnya Inamoso Inamonamana Mayasini Minime Inamose Iniminyam 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 Engkau Engkau disembah Ditinggikan Di tempat ini Namamu diagungkan Namamu dimuliakan Iniminyam 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 Dalam hadiratmu Iniminyam 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 Lebih dari apapun Iniminyam 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 Mengalami Iniminyam 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 Tuhan Tuhan kami mencintaimu Lebih dari segalanya Roh kudus berembut Di dalam kasihmu Terima kasih Roh kudus Terima kasih Buat sore hari ini Untuk kehadiranmu Roh kudus kami mencintaimu Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Sekarang lihat Menikmati hadirat Tuhan Menikmati hadirat Tuhan Menikmati hadirat Tuhan Tutup mata menfokus sama Tuhan Silahkan pindah ke sini Ini hadiratnya sedang Kenceng dalam ruangan ini Saya merasakan Urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini Nikmati 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 Tuhan 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 terima kasih buat hadiratmu terima kasih buat kehadiranmu terima kasih ya Tuhan terima kasih bagimu segala pujian hormat dan pengaku dalam nama ini haleluya silahkan haleluya, 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 haleluya selamat menikmati urapan kesembuhan, aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun pergi tinggalkan tubuhnya oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus, aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang tempat dan waktu aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini, kami berdoa dalam nama Yesus kami lepaskan urapan itu turun in Jesus name, in Jesus name aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus setan dengarkan aku setan engkau tidak punya apa-apa tubuhnya adalah baik Allah tubuhnya adalah miliknya Kristus semua benjolan atau apapun daging tubuh atau apapun aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya Tuhan kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus urapan itu sedang turun aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan sendiri yang operasi Tuhan sendiri yang ubahkan Tuhan sendiri yang sembuhkan bawah dalam tangan kuasa Tuhan Tuhan yang berperkara Tuhan yang beracara in Jesus name in Jesus name in Jesus name maka Rapa Shikini ini 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 selamat menikmati kami bersatu hati melepaskan urapan kesembuhan dari tempat ini menjamai dalam nama Yesus dalam nama Yesus aku berdoa urapan itu sedang kerja Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi Allah sedang bekerja secara ilahi in Jesus name, in Jesus dalam nama Yesus Tuhan kelas kasihanmu kau nyatakan berpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan terima kasih Tuhan bagimu pujian, hormat, pengakuman dalam nama Yesus dalam nama Yesus Amen dengerin baik-baik sebentar lagi kita selesai belajar bergantung sama Tuhan jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri bertindak seenak perut kita sendiri sekarang kita melibatkan Tuhan dalam segala situasi dalam segala kondisi dalam segala keadaan pengharapan kita adalah Tuhan sendiri baik-baik tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadiratnya di kitab Masmur 91 orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan itu adalah tempat yang paling aman tempat dimana Allah ada dimana itu dalam hadirat Tuhan waktu Bapak Ibu tadi nyembah Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan kau enggak peduli dengan dirimu kamu hanya fokus sama Tuhan bener gak? bener? lakukan itu di kamar doamu setiap hari jangan pikirin sakit penyakit Ibu pikirin Tuhan rindukan Tuhan lebih dari apapun dia Allah yang akan berperkara sekarang bagian kitanya tinggal di dalam hadiratnya kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan di tempat tersembunyi dalam terjemahan bahasa Inggris itu di tempat tersembunyi dimana Allah ada setan gak bisa sentuh kita setan gak bisa jamah kita setan bisa menjama menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran kita mesti kain tamur sama Tuhan kalau kita tinggal di dalam hadiratnya dilindungi Tuhan kutuk mantra sakit penyakit di kitab masmur 91 penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita karena kita dalam lindungan Tuhan diproteksi Tuhan dijagain Tuhan tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan hanya simple kalau di dalam hadirat Tuhan bangkit berdiri sama-sama pengen pengen tiba-tiba berubahkan dalam hadirat Tuhan kan I just want to praise you I just want to praise you and leave tutup matang my hands and say I love you you are everything to me and I and I exalt your own Sekarang buka matanya Waktu kita nyanyi tadi I just want to praise you tadi Ibu tutup mata Bapak tutup mata Kamu lupakan dengan dirimu Bahkan kamu gak tau Lagi duduk disini kan Lagi berdiri disini Kita ulangi lagi Ajarin masuk dalam hadirat Tutup matanya I just want to praise you And lift my hands and say I love you You are everything to me I just want to praise you I just want to praise you Sekarang buka matanya sebenarnya Tadi waktu kamu tutup mata Kamu lupa dengan dirimu sendiri Kamu bahkan lupa Kalau ada di tempat ini Fokusmu sama Tuhan Dan itu harus dilakukan Setiap hari Di tempat tidur kita Di kamar gitu Pak saya gak bisa nyanyi Pak saya gak bisa nyembah Cari di Youtube Lakunya Terry Mekalmon Lakunya penyembahannya Anpenihin Dengerin sambil nyembah Tuhan Setiap hari lakukan Seperti itu Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa Semakin deket dengan Tuhan Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan Nyembah Tuhan Nyembah Tuhan Di tempat penyembahan itu Dimana disitu adalah Ada hadirat Tuhan Tempat paling aman Tempat dimana Tuhan sanggup Buat mucijat Namanya ruang perubahan nasib Katakan ruang perubahan nasib Di dalam doa Dalam hadirat Tuhan Ketika kita ketemu Tuhan Dalam hadiratnya Kita bisa berubah Masa depan kita berubah Tuhan kita begitu Powerful dan dasyat Dia sampai hari ini Sanggup buat mucijat Hanya serahin hatimu Sampai hari ini sama Tuhan Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan Ikuti doa saya Bapak Dalam nama Yesus Mulai hari ini Aku mau berikan hatiku Pikiranku Perasaanku Keputusanku Untuk nyenengin kau Hidupku Untuk membuat kau Dimuliakan Ditinggikan Acara Guru Kudus Pimpinanku Berikan kemampuan Untuk aku Kau dapati Menyenangkan hatimu Amin Sekarang tutup matamu saya berdoa Terima kasih Tuhan Buat Malam hari ini Terima kasih buat hadiratmu Terima kasih buat kuasa Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Beracara terus Tuhan beracara Tuhan berbicara Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi pujian Kami Kami Padamu Tuhan Kau saja Yang suci Kau 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 Yang Terima Kau yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori, Yesus kak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bagimu hormat pujian pengagungan, Buat Raja kami yang mamun, Habamu berdoa untuk setiap orang yang ikuti badai ini diberkati Tuhan, Tidak ada satupun yang terlewatkan, Diberikan damai zatera, kesembuhan, mujijat, Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level, Semakin hari, mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan, Habamu berdoa, Semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, Damai zatera, dan sukacita, Dan anak cucunya diberkati Tuhan, Mantunya diberkati Tuhan, Besannya diberkati Tuhan, Bisnis usahanya diberkati Tuhan, Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang, dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, Katakan amin dua kali, yang puncak God bless you